Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak. Saya Afif Susanto, Salon Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Cirebon dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Bapak-Ibu yang luar biasa, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang koneksi antarmateri, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewan Toro. Sebelum memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewan Toro, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya masih memiliki persepsi bahwa tujuan pembelajaran adalah siswa harus mencapai nilai yang ditetapkan. Dalam prosesnya, siswa harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran untuk mencapai nilai yang telah ditetapkan, yaitu KKM oleh sekolah. Ada pun metode mengajari yang saya gunakan di semua kelas dan semua anak sama, tanpa melihat potensi dan bakat dari masing-masing anak. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya lebih banyak melatih siswa belum sampai pada proses mendidik, di mana proses penanaman karakter kepada peserta didik hanya disisipkan saja di sela-sela materi yang saya ajar. Ada pun konsep punishment adalah jalan terbaik yang saya lakukan dalam membuat siswa jerah, terutama tentang penerapan kedisiplinan. Sementara, kegiatan pembelajaran masih tekstual dan cenderung teacher-oriented. Salah satu hal mendasar yang saya belum lakukan adalah jarang melakukan refleksi pembelajaran sehingga ukuran keberhasilan pembelajaran tidak mampu terukur dengan baik. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewan Toro yang telah saya pelajari, Ki Hajar Dewan Toro mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Pembelajaran harus bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati se-anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan memiliki tiga dasar yaitu Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Matyomangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Setelah mengikuti kegiatan kurung penggerak ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru. Paradigma saya tentang pendidikan mengalami banyak perubahan, terutama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewan Toro. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu tuntunan. Pendidik itu menuntun, di mana mereka bertujuan menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri. Saya semakin paham bahwa setiap pribadi itu unik, dengan segala potensi, kemampuan, dan bakatnya. Jadi, sudah selayatnya pendidikan itu menuntun, membangkitkan setiap potensi anak yang dimiliki masing-masing, sehingga dia menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Sebagai seorang pendidik, saya juga harus terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan yang ada, dengan tetap berpegang tekuh pada etika dan budaya luhur bangsa, sehingga dengan keterbukaan ini pula, anak didik mampu memantaskan diri untuk dapat bersaing, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Saya juga semakin paham bahwa pembelajaran itu harus bebas dari skala ikatan. Dengan suci hati mendekati seorang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi, sudah selayatnya sebagai pusat pembelajaran, anak harus merasa senang, nyaman, bangga, merasa dilindungi, aman, dalam proses pembelajaran yang mereka terima. Sehingga, mereka dapat mengembangkan, bakat dan potensinya, dengan cara yang mereka senangi. Dengan konsep pemikiran Ki Hajar Tiwantoro, Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Matyomangun Karso, dan Tutwuri Hundayani, saya semakin paham bahwa sebagai seorang guru, saya harus senantiasa menjadi pribadi yang baik. Baik itu di dalam maupun di luar kelas. guru akan menjadi role model yang selalu dilihat dan ditir oleh siswa. Penanaman karakter yang baik harus dimulai dari diri kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, saya juga harus senantiasa membangkitkan atau membentuk niat para murid untuk terus maju dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran demi tercapainya kemerdekaan belajar siswa. Selain itu, saya juga harus senantiasa memberikan motivasi, menguatkan tekadnya, mendukung bakat dan minatnya, serta memberdayakan setiap potensi yang dimilikinya. Jadi, siswa jangan ditekteh, jangan dimarahi, apalagi diisi dengan hal-hal yang tercarah. Biarkan siswa itu mandiri, dan kita sebagai guru tinggal mengawal dan mengawasinya dari belakang. Ada pun penerapan untuk mewujudkan konsep pendidikan si Hajar Dewan Toro di sekolah. Saya akan melakukan asesmen awal kepada semua siswa di kelas yang saya ajar, sehingga dapat diketahui kondisi pekerjaan didik berdasarkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Kemudian, saya juga akan menyusun metode yang mampu menangkut semua potensi siswa dan student-oriented. Selain itu, saya akan merancang dan melaksanakan KBM yang menyenangkan, dan mengganti sistem paliswa dengan sistem penguatan bagi siswa-siswi yang memerlukan pendampingan khusus. Kemudian, memfasilitasi pemanfaatan berbagai media untuk publikasi karya siswa, seperti IG, FB, Twitter, dan Blogspot. Berikut beberapa contoh publikasi karya siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, penerapan dalam mewujudkan konsep pendidikan di Hajar Dewan Toro, saya juga akan berusaha menjadi teladan yang positif, membangun, membangkitkan, dan men-support segala potensi peserta didik yang melekat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kemudian, melakukan refleksi pembelajaran di kelas untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah selesai dilakukan. Kemudian, saya juga akan melakukan evaluasi dan refleksi bersama dengan rekan-rekan sejauh di sekolah maupun dalam forum UMKMP untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian, saya juga akan berkoordinasi dan melipatkan orang tua dalam membangun dan melaksanakan dan pelaksanaan pendidikan kepada siswa. Bapak-Ibu yang luar biasa, berikut konsep yang saya dapatkan setelah saya mempelajari konsep pendidikan Kihajar Dewan Toro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.